Oke, kali ini kita akan belajar perintah CD Buka terminal Buka file manager CD, CD adalah kepanjangan dari change to directory Artinya adalah untuk berpindah directory kemanapun yang kamu mau Sehingga dengan perintah ini, kamu bisa berpindah directory kemanapun yang kamu mau Sekarang kita berada di lokasi home Untuk memastikan, kita bisa mengetikkan perintah pwd Enter, otomatis Kita sekarang berada di home dncode Pwd adalah untuk mengetahui lokasi di mana kita berada sekarang Di lokasi home, kita ketikan ls Dls disini kita ingin berpindah directory ke belajar linux Berarti kita menggunakan perintah CD Kemudian target, target tujuan yang mana kita ingin berpindah ke directory belajar linux Enter, otomatis sekarang kita berada di belajar linux Sehingga dengan perintah CD ini, kita bisa dengan mudah untuk berpindah directory kemanapun yang kita inginkan Dan cari ini sama dengan kita menggunakan CD Kemudian kita menggunakan path lengkap Path lengkap disini Kita menggunakan path lengkap ini Kita copy Kita copy Oops CD home dncode Kemudian Kita ketikan belajar linux Enter Otomatis kita langsung Masuk juga ke belajar linux Disini di lokasi home ini Kita menggunakan path lengkap Home dncode Belajar linux Dan Yang ini Kita berada di lokasi home Kita bisa langsung menggunakan CD dan langsung ke target tujuan Karena kita sekarang berada di lokasi home Tapi jika kita menggunakan CD Dan lokasi kita berada di file system Di file system ini Kita tidak bisa langsung mengetikan CD Belajar linux Karena nanti akan otomatis ada peringatan bahwa Belajar linux Dia tidak ada di file system Karena di file system Hanya ada file Bin, boot, dan lain-lain Dan karena kita tahu bahwa Belajar linux ini Dia termasuk ke dalam Bagian Home Dncode Sehingga Untuk berpindah directory Di lokasi file system Kita ingin berpindah directory ke Belajar linux Kita bisa Mengetikan CD Home dncode Belajar linux ini Enter Otomatis kita berada di Belajar linux Dan Kita kembali ke file system lagi Kita juga bisa menggunakan Simbol ini Simbol ini adalah Home Kemudian kita ketikan Belajar linux Enter Otomatis kita telah masuk ke Directory Belajar linux Jadi kita harus tahu Path lengkap Dimana Si Belajar linux ini berada Karena jika kita tidak mengetahui Path lengkap Belajar linux Misalkan di file system tadi Kita mengetikan CD Belajar linux Otomatis akan memberikan Peringatan bahwa Belajar linux Dia tidak ada dalam File System Tapi jika kita menulisnya Di file system Kita mengetikan Secara lengkap Home Dan code Belajar linux Karena kita tahu bahwa Belajar linux Dia termasuk Kedalam bagian home Otomatis kita akan Masuk ke Direktori Belajar linux Tanpa Adanya peringatan Karena Kita tahu bahwa Belajar linux ini Dia termasuk Kedalam file Home Misalkan contoh lagi Disini ada Dokumen Music Picture Videos Dan Download Download ini Dia termasuk Kedalam bagian Home Sehingga Kita bisa mengetikan CD Kemudian Simbol Home Dan kita mengetikan Download Ini adalah Cara yang benar Dan kita tidak bisa Mengetikan di Belajar linux Kita ingin berpindah Direktori ke Download Download Seperti ini Otomatis Disini akan memberikan Peringatan bahwa Download Dia tidak ada Dalam File Belajar linux LS Disini tidak ada Download Jadi kita harus Mengetikan CD Simbol Home Yang mana Download Termasuk Kedalam bagian Home Home ini Kemudian Kita ketikan Download Enter Otomatis Kita Telah berpindah Ke Direktori Download Ini juga Sama dengan Jika kita ingin Pindah ke Dokumen Yang mana Dokumen juga Dia termasuk Kedalam Bagian Home Dan Code Kita ketikan CD Kemudian Simbol Home Kemudian Kita ketikan Dokumen Enter Otomatis Kita Berada Di Dokumen Kemudian Kita ingin Pindah Ke Belajar linux Yang mana Kita tahu Bahwa Belajar linux Dia termasuk Kedalam Bagian Home Kita ketikan CD Simbol Home Belajar Linux Enter Otomatis Sekarang Kita berada Di Belajar Linux Oke Jadi Poinnya Adalah CD Ini adalah Untuk Berpindah Direktori Kemana Yang kamu Mau Disini Kita lihat Bahwa Di Belajar linux Kita Mengetikan CD Download Disini Ada Peringatan Bahwa Download Dia Tidak ada Di dalam File Belajar Linux Dan Disini Saya Kenapa Mengetikan LS Karena Saya ingin Memastikan Bahwa Disini Tidak ada Namanya File Download Otomatis Disini Akan Memberikan Peringatan Bahwa Download Tidak ada Dalam File Belajar Linux Dan Ini Berbeda Terbalik Jika Misalkan Download Ada Di Belajar Linux Otomatis Jika kita Mengerti CD Download Kita Akan Masuk Ke Directory Download Yang Termasuk Kedalam Bagian Belajar Linux Min Sekge Meskri Min Boleh M Min Pering